Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang tips menulis personal statement ala aku Dan juga aku mau sharing ke kalian juga tentang gambaran personal statement yang waktu itu aku tulis untuk mendaftar GKS Buat yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya, let's go! Oke, hal paling utama yang perlu kita lakuin untuk menulis personal statement atau SI itu adalah brainstorming pastinya Kenapa sih perlu brainstorming? Kenapa nggak langsung aja gitu nulis SI? Ya boleh juga sebenarnya kalau misalkan memang kalian udah tau nih apa aja yang ingin kalian tulis Nggak jadi masalah Tapi kondisinya kalau misalkan kalian itu bingung mulai dari mana yang akan kalian tulis Langkah brainstorming ini jujur akan sangat membantu kalian banget Dan aku pun juga pada saat itu kayak gitu Jadi aku bingung banget mulai dari mana Terus juga sampai kayak stuck gitu rasanya Dan dikasih tau metode brainstorming ini terbukti sangat mempermudah aku untuk menulis SI Oke, terus gimana sih cara membuat brainstormingnya itu? Nah, disini aku udah siapin contohnya Contohnya tuh kayak gini Kalian bebas mau gambarnya kayak gimana Terserah kalian Tapi ini aku sebagai contoh aja Disini aku mulai dari menceritakan tentang latar belakang pendidikan atau education background Disini aku catat SD, SMP, SMA, sama kuliah Kalau misalkan memang kalian udah pernah kuliah Terus di bagian selanjutnya itu ada experiences atau pengalaman Disini juga bisa kalian catat tentang ekstra kulikuler apa aja yang pernah kalian ikuti Jadi volunteer, konferensi, internship, atau magang Atau bisa juga kalau misalkan kalian ada pengalaman kerja Dicatat aja Terus ada di bagian achievement atau prestasi Disini catat semua prestasi yang pernah kalian capai gitu Terus aku ada tambahin bagian failure atau kegagalan Disini bisa kegagalan yang pernah kalian alami selama masa hidup Atau hal tersulit yang pernah kalian alami gitu Dan how to solve it Bagaimana cara kalian mengatasi hal tersebut Kemudian di bagian selanjutnya disini ada kelebihan kalian dan juga kelemahan kalian Di bagian kelemahan ini aku taruh How to overcome your weaknesses Jadi bagaimana cara kalian menghadapi kelemahan yang ada dalam diri kalian itu Itu semuanya dicatat Nah kalau misalkan kalian udah brainstorming Semua ide yang kalian punya akan tercatat dengan rapi Dan akan sangat membantu kalian dalam menulis paragraf esanya tersebut Yang kedua itu adalah pahami betul-betul pertanyaan yang sudah diberikan oleh pihak beasiswa Pada saat itu pertanyaan yang diberikan itu Yang pertama apa motivasi mengikuti program GKS Yang kedua itu ada latar belakang pendidikan Yang ketiga itu pengalaman yang pernah aku ikutin Kayak contohnya ekstra kulikuler atau konferensi, internship, kerja, atau lain sebagainya Terus yang keempat itu ada menceritakan tentang penghargaan yang pernah dicapai Ataupun bisa tentang publish reset atau skill yang kita milikin Oke perlu diingat sebelum kalian mulai menulis paragrafnya Kalian juga harus perhatiin syarat-syarat penulisannya Dari mulai fontnya apa dan font size-nya itu berapa Dan karena maksimal penulisannya itu dua halaman Saran aku kalian menjelaskannya itu gak usah yang bertele-tele Kayak contohnya kalian misalkan kayak gini Perkenalkan nama saya bla 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 Saya merupakan lulusan SMA ini misalkan Itu gak perlu kalian mention nama kalian lagi Kenapa? Karena nama kalian itu udah ada di form yang paling depan Dan untuk menjelaskan latar belakangnya itu Ya latar belakang yang terakhir aja gitu Yang paling terakhir gitu Gak usah dari SD, SMP, SMA Kalian jelaskan semua itu gak perlu Jadi secara singkatnya aja Selanjutnya Kak apakah untuk penulisannya itu harus berurutan ya Dengan pertanyaan yang sudah dikasih oleh pihak biasiswa? Jawabannya Enggak ya Jadi kalian boleh menulis sesuai dengan versi kalian Asalkan apa yang kalian tulis itu Sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Yang diberikan oleh pihak biasiswa Jadi aku bikin paragraf versi sendiri Tapi dari paragraf awal sampai paragraf akhir itu Saling berkaitan dan Kayak satu rangkaian cerita gitu Dari awal sampai akhir Oke sekarang aku mau kasih tau ke kalian Gambaran tentang personal statement yang waktu itu aku tulis Nah di bagian pertama itu Aku menceritakan tentang kegagalan yang pernah aku alamin Jujur itu merupakan kegagalan yang sangat berpengaruh banget dalam kehidupan aku Terus dilanjut Aku menceritakan tentang latar belakang pendidikan secara singkat Kayak gini Saya merupakan lulusan dari Universitas A Dengan jurusan B Kayak gitu Setelah aku menceritakan tentang latar belakang tadi Aku langsung to the point ke jurusan yang pengen aku ambil Dan juga menceritakan alasan kenapa aku pengen ambil jurusan tersebut Kemudian aku masuk ke part dimana aku menjelaskan tentang pengalaman yang aku punya Waktu itu aku menceritakan tentang masa internship aku Dari mulai aku ngapain aja selama magang Terus juga proyek-proyek apa aja yang pernah aku dapat Kendala apa aja yang pernah aku alamin pada saat magang Semuanya aku ceritakan dengan detail Nah di bagian akhir itu Aku kasih alasan Kenapa aku ikut program GKS ini Dan juga Aku kasih kalimat untuk mempertegas Bahwa aku tuh bener-bener ingin mendapatkan program ini Ya kayak semacam Meyakinkan lah gitu Meyakinkan pihak beasiswanya So udah deh gitu Tips bagaimana Cara aku menulis personal assignment Dan juga gambaran dari personal assignment aku Sekian dulu video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah tonton videonya sampai akhir Semoga tips yang aku kasih tadi bisa Bermanfaat dan juga bisa membantu kalian Amin Sampai jumpa di video-video lainnya Bye bye